Pemirsa aksi Roma Irama bernyanyi di hajatan warga di Kabupaten Bogor baru-baru ini jadi sorotan. Pasalnya, kehadiran Sang Raja Dangdut justru memicu kerumunan warga. Selain memeriksa penyelenggara acara, Pemkap Bogor pun berencana melakukan rapi tes masal bagi warga yang hadir di acara ini. Seperti inilah kerumunan warga saat Raja Dangdut Roma Irama menyumbangkan suara di acara hajatan seorang warga di lapangan Cisala, Kecamatan, Pemijahan, Kabupaten Bogor hari minggu kemarin. Selain Roma Irama, acara juga dilaporkan dihadiri sejumlah penyanyi dangdut lain seperti Rita Sugiarto dan Caca Andika. Namun acara ini mendapat sorotan karena warga membludak sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Sebelumnya, pemerintah Kecamatan Pemijahan sempat menerima kabar bahwa Sang Raja Dangdut beserta grupnya Soneta batal hadir. Hal ini pun dinyatakan Roma Irama di akun Facebooknya 24 Juni kemarin. Tentunya saja dengan harapan bahwa tanggal 28 itu COVID-19 atau virus corona telah selesai bahwa suasana telah menjadi kondusif dari pemerintah Kabupaten Bogor bahwa tidak mendapatkan izin untuk penampilan Soneta. Kita lihat dulu benah kasusnya dengan Pak Aparis, nanti bisa ditanya ke Pak Aparis dan Pak Aparis. Jadi siapa yang memang punya, saya bertanggung jawab terhadap itu. Kita ada pelanggaran PSBB, ya tetap pelanggaran PSBB, karena itu ya ada ancaman hukumannya ya nanti. Bihak penyelenggara pun terancam sanksi jika terbukti melanggar perebuk nomor 25 tahun 2020 tentang PSBB proporsional. Pemkap Bogor pun berencana menggelar rapi tes bagi warga yang hadir di acara ini. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan subscribe, via Format blender.